Oke, ini untuk Wuling Almas 2019 di Jakarta, ya ini hasilnya di CO 0,05 dan HC 0,48 BPM ya. Ya, kita sebentar akan mengaplikasi katalis BPM dan mau cek ulang. Terima kasih. Oke, ini kita lagi di Wuling Almas ini. Halo Wuling. Halo. Gak jadi, gak jadi. Gak jadi. Betalkan. Nah, bisa tuh, bisa diajak ngobrol yang Wuling-nya nih. Keren ya. Om, gimana Om? Udah pake kortalit tambah katalis BPM yang B50, tipe paling mewah nih Om, untuk mobil bensin. Tenaganya dapet Om? Dapet Pak, dapet banget. Enak. Tenaganya puas ya? Dikitanya. Kita langsung meluncur ya? Iya, meluncur. Nanti aku, ya mungkin minta, itulah history FC-nya ya. Oke, oke. Mesin langsung giras ya Om, ya enak ya om tenaganya ya Om. Iya, enak, enak. Oke, terima kasih Om. Selamat sukses. Selamat sore, ini sudah selesai uji emisi. Untuk yang kedua, 0-0. Ya, ini bener ya, selangnya ada, nggak keinjak. Tuh. Nah, untuk mobil yang sama, ini uji emisi sebelumnya. 24-23. Iya, angkanya 0-0. Jadi bener-bener kosong emisinya seperti mobil baru. Nah, sekarang kita masukin berapa angkanya Om? 24-23. Beda kerasa hasusnya? Iya. Hasus banget ya? Halu banget. Nah, itu bakal Om. Biasanya kalau itu, kayak apa nih, kayak, kayak, mesin apa ya? Begitu saya, setelah membeli itu, mobil ini. Kayak mesin jahit? Ini kayak musimpan, mungkin. Mesin, apa, kayak traktor gitu loh. Oh, agak kasar, tepek-tepek. Ini lebih halus ya, gara-gara pakai katalis. Kayak motor juga halus ya Om, motor? Iya, halus. Motor juga halus, ayo Om. Kita lihat nih. Uji emisinya, udah yang kedua. Mulai kak lemas 2019. Dari 0,05 menjadi 0,00. Dari HC48 menjadi 0. Kosong ya Om ya. Jadi ini kayak mobil baru geres Om. Oh, iya, iya, iya. Oke Om, terima kasih. Saya ambil elapnya. Pantes gak bau. Bau kosong. Seperti uap air. Mari kita bersama wujudkan langit bersih tanpa polusi, go green. Dengan bonus, irit, halus, tenaga, tanpa turbolag. Terima kasih. Selamat menikmati.